Menteri Komunikasi dan Informatika mengungkapkan sebanyak 22 penyedia jasa pembayaran dan 8 gerbang pembayaran jaringan pemrosesan kartu kredit atau perbankan digital telah mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi online. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam memberantas judi online secara menyeluruh di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan bahwa sejumlah penyedia jasa pembayaran dan gerbang pembayaran telah mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi online. Hingga 4 September 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sebanyak 22 penyedia jasa pembayaran dan 8 gerbang pembayaran telah memenuhi ketentuan pemerintah untuk tidak memfasilitasi dan atau mendukung aktivitas perjudian via daring. Menkom Info mengakui telah menerima hasil audit internal mitigasi dan tindakan lain secara lengkap dengan hasil laporannya untuk memastikan layanan sistem elektronik tidak memfasilitasi atau mendukung aktivitas perjudian online. Adapun hasil pelaksanaan audit internal telah disampaikan kepada Direkturat Pegendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunfo dan Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia sebagai bukti kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Komunfo terus melakukan koordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia yang kita lakukan adalah sistem pembayarannya. Karena ada sistem pembayaran, selama sistem pembayarannya kita cekek, maka kita bisa menahan sangat signifikan judi online. sekarang ini semua lembaga atau penyelenggara sistem elektronik, kita namanya PSE, itu sudah kita minta membuat fakta integritas tidak memfasilitasi praktek judi online di sistem elektronik mereka. Jadi manakala mereka menggunakan sistem elektronik mereka untuk judi online, maka dengan demikian kita cabut tanda daftar PSE-nya. Termasuk kita peraturi untuk pinjol. Sebelumnya pada 10 Agustus dan 14 Agustus 2024, Menkom Info juga telah melayangkan surat peringatan kepada 22 penyelenggara sistem elektronik dan surat perintah kepada 8 payment gateway untuk mempastikan penyedia layanan sistem elektronik melakukan mitigasi dan menandatangani fakta integritas anti-judi online. Kedua surat tersebut bukan merupakan bagian dari saksi administratif sebagaimana dibaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, melainkan upaya memastikan layanan penyedia jasa pembayaran dan payment gateway tidak disalahgunakan untuk memfasilitasi transaksi perjudian online. Terima kasih.